Gusbaha berdoa di waktu 3 jam ini Gusbaha sering berdoa di waktu 3 jam ini, beliau pun membagikan amalan ini untuk Anda Terutama jika Anda seorang suami dan memiliki istri dan anak yang banyak keinginannya Maka berdoa di waktu 3 jam ini Tapi sebelum lanjut, terima kasih bagi Anda yang sudah klik tombol subscribe dan like Saya doakan semoga rejeki Anda bertambah luas dan berkah, amin Lalu kapan aktu paling mustajab menurut Gusbaha untuk suami berdoa mengenai keinginan istri dan anak pada Allah Agar doanya dikabulkan Waktu 3 jam yang baik untuk berdoa pada Allah menurut Gusbaha adalah hari Jumat Hari Jumat ini lebih tepatnya pada sore hari saat Asan Asar berkumandang hingga terbenam matahari sekira 3 jam Gusbaha mengatakan jika seseorang berdoa pada Allah di waktu 3 jam ini Maka semua doanya mustahil untuk ditolak Maka dari itu Gusbaha mengatakan kalau dirinya juga tidak pernah melewatkan momen ini Lantaran semua doa dikabulkan oleh Allah Bukan tanpa hadis Gusbaha mengatakan bahwa waktu mustajab untuk berdoa pada Allah ini sebab Ada hadis Nabi Muhammad yang berbunyi pada hari Jumat terdapat 12 jam pada siang hari Di antara waktu itu ada waktu yang tidak ada seorang hamba muslim pun memohon sesuatu kepada Allah Melainkan dia akan mengabulkan permintaannya Oleh karena itu carilah ia di akhir waktu setelah Asar Hadis Riwayat Abu Daud Saidu Ayam Gusbaha pun menuturkan bahwa Imam Ahmad juga menyebutkan Bahwa waktu mustajab untuk berdoa pada Allah di hari Jumat adalah sore hari Menurut Gusbaha diungkap secara jelas dalam fatwa sual wal jawab nomor 112165 Yang artinya kebanyakan hadits Mengenai waktu yang diharapkan terkabulnya doa adalah Bada Asar Dan setelah matahari bergeser Oleh karena itulah Gusbaha menyarankan agar seluruh umat Islam untuk selalu berdoa di waktu yang mustajab ini Tepatnya pada waktu sholat Asar hingga terbenam matahari Agar apapun hajat Anda dikabulkan oleh Allah Semoga bermanfaat dan mencerahkan kita semua Terima kasih telah menonton